Buka puasa bersama di bulan Ramadan adalah salah satu tema yang menarik selama berpuasa dalam satu bulan penuh. Hal ini banyak lembaga atau instansi dan sekolah yang mengadakan acara khusus buka puasa bersama untuk saling merekatkan kekeluargaan dan meningkatkan produktivitas kerja. Seperti halnya yang dilakukan Sekolah SMP Negeri 10 Samarinda yang mengadakan acara buka puasa bersama di hari ke-7 puasa Ramadan 14.38 Hijriah ini untuk membangun suasana kekeluargaan antara pihak sekolah yakni guru dan murid serta keluarga siswa-siswinya. Hubungan yang erat dan harmonis dalam pendidikan akan membuat suasana pembelajaran menjadi sangat menyenangkan. Tujuan pendidikan untuk anaknya akan semakin terwujud dengan baik jika hubungan antara guru sekolah dan orang tua terjalin baik. Kemudian yang nilainya juga belum mencapai 300, tidak perlu bersedih. Kedatangan kita ke depan ya tetap kita tunjukkan ke sekolah-sekolah yang lain bahwa begitu kita masuk ke SMA dan SMP nanti kita bisa lebih kompetitif. Begitu kamu lepas dari SMP Negeri 10 nanti, lepung sebagai siswa SMP Negeri 10 itu tidak akan lepas. Jadi tolong, nama baik sekolah itu tetap ada di gungaman kita bersama. Sekolah SMP Negeri 10 Samarinda menggelar buka puasa bersama sekaligus menyampaikan hasil persentase nilai hasil UNBK serta peringkat prestasi dalam bidang keolahragaan dan yang tak kalah pentingnya adalah pemantapan program kurikulum. Tiga, tadi tidak cuma IQ, ada EQ dan ada SQ-nya itu tadi. Semuanya kami link secara bersamaan agar siswa di kelas ini saling bisa membantu. Jadi anak memang tidak semuanya memiliki kemampuan matematika yang bagus, tidak semua memiliki kemampuan bahasa. Nah disitu mereka saling sharing karena adanya ini tadi, grup lain, grup WA. Dan juga selain itu juga di IG pun kita tampilkan di sana di Instagram mereka mau nampilkan apa. Jadi kita tahu oh ini bakatnya lebih kental kemana. Para cita-cita mereka. Untuk strategis pengelolaan kelasnya itu? Untuk pengelolaan kelas kita tetap seperti kelas-kelas yang lain, Cuma kami bedakan mungkin untuk 9A. 9A ini mau tidak mau karena mereka disini berkumpulnya anak yang bersaing secara ketat. Kita ajarkan juga mereka bagaimana juga jangan mementingkan diri sendiri. Tetapi juga harus bisa saling bekerjasama karena nantinya pada saat mereka ke dunia nyata, ke dunia pekerjaan mereka pun memang harus bisa berorganisasi, bersosialisasi. Jadi tidak cuma ini, tidak cuma melulu. Dari acara buka puasa bersama SMP Negeri 10 Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Liputan Gerakan Aktif TV, Muhammad Akbar Pratama. Apa sih kebanggaannya selama bersekolah di sini, terus prestasinya seperti apa? Sekolah di sini itu enaknya, terus juga buru-burunya asing, enggak ngutuh senin, enggak suka yang marak-marak botol. Baru itu mulut-mulutnya juga berbau. Mereka itu yang adik sama kakak itu kayak enggak ada namanya, kakak kelas itu harus ditakutin, harus dihormatin atau gimana, kita mah berdua aja gitu. Terus kebanggaannya di sini juga buru-burunya juga enak kalau ngajar. Jadi mudah masuk. Tangkapan terhadap program sekolah di SMP Negeri 10 ini seperti apa? Sampai ini lumayan bagus untuk yang dididikkan. Dan program-program ini dari kelas atas terpastik, yang diperlukan mungkin kedepannya adalah inovasi-inovasi yang diperlukan mungkin bisa lebih memajukan lagi dan membanggakan dan menjadikan olah-olah dari SMP Syukur. Harapan-harapannya itu? Harapannya supaya bisa lebih maju lagi, bisa berprestasi lagi, dan bisa menjadi satu lah sekolah limangan tahun.